selamat menikmati selamat menikmati yang belum dibasuhnya maka tiba-tiba jatuh ia ke dalam sungai maka terbasuhlah kedua kakinya tiadalah terangkat hadesnya yang pada kedua kakinya melainkan apabila ingat ia akan niat pada ketika itu karena terbasuh kakinya itu tiada dengan fiilnya bersalahan jika dibasuhnya akan dia terangkatlah hadesnya dan jika tiada ingat akan niat pada ketika itu sekalipun jadi ini satu kasus ada seorang yang berudu di tepi sungai misalnya lalu belum sampai selesai ia berudu belum sampai lagi ia membasuh kaki tapi sudah membasuh yang lainnya nah kemudian terjatuhlah inyah ke dalam sungai itu sehingga dua kakinya itu basah pertanyaannya apakah kakinya itu sah disebut sebagai mencuci kaki karena basah dengan sebab air yang ketika itu inyah tergugur ke dalam sungai itu jawabannya tidak sah kenapa sebabnya karena inyah berbuat itu bukan atas kehendak inyah tapi terjatuh inyah mencuci kaki bukan niatnya untuk berudu akan tetapi karena kadaseng aja terjatuh sehingga walaupun kakinya itu tadi itu sudah basah tidak menyebabkan inyah disebut sebagai membasuh kaki sehingga kakinya itu dianggap belum dibasuhnya sehingga kalaunya inyah tidak membasuhnya lagi walaupun sudah basah maka wudunya tidak sah kenapa sebabnya kaki belum dibasuh walaupun sudah basah nah melainkan jari sini melainkan jika apabila ketika inyah tadi di dalam air kakinya ketika terceluk ke dalam air itu inyah kemudian ingat bahwa oh aku sekalian aja berudu ketika inyah ingat nah seperti itu atau ada niat di dalam hatinya waktu ketika itu tadi terangkatlah cucian kakinya itu terangkat cucian kakinya itu kalau inyah ketika tercebur itu tadi ada niat sekalian mencuci kaki berbeda misalnya nangkaya orang beristilah mencuci kaki beseng aja mencuci kaki itu walaupun di dalam hatinya kadada niat kadada oh aku cuci kaki ini untuk wudu kadada niat kayak itu tapi terangkat hadesnya kenapa sebabnya karena inyah berseng aja untuk mencuci kaki itu untuk berudu berarti memang ada niat niatnya tersambung kepada niat yang waktu awal inyah mencuci kaki jadi ini maksudnya adalah bahwa niat itu diperlukan seng aja niat itu atau setiap ibadah itu diperlukan seng aja maka ketika ada orang misalnya ibadah entah itu berwudu ataupun sholat ataupun puasa tapi tidak seng aja karena misalnya tak minum kecubung lalu inyah menjadi khusus sembahyang maka itu tidak dianggap sebagai ibadah tidak sah sholatnya dan tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus haram karena ini mengkonsumsi kecubung misalnya jadi nanggap ibadah itu perlu beistilah perlu keseriusan perlu besang aja besang aja bukan karena sebab terjatuh terpaksa atau terlanjur nah ini hubungannya dengan masalah niat wudu tadi ketika ada orang misalnya mencuci kaki berwudu tapi kakinya belum dicucinya kemudian terjatuh kakinya ke dalam sungai dengan sebab didorong oleh kawannya misalnya nah maka cuciannya itu tidak sah kecuali ketika i-nya terjatuh tadi ketika itu i-nya ingat berniat bahwa i-nya mencuci kaki untuk berwudu sekalian walaupun terjatuh kalau tidak ada niat maka tidak sah cucian kakinya itu berlahan berlahan wallahu aklam bis sawab